Ponsel dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB kini semakin terjangkau Menjelang akhir tahun banyak brand merilis ponsel baru dan ini berdampak pada penurunan harga ponsel-ponsel lama dengan spesifikasi tinggi termasuk RAM 12GB Ponsel-ponsel ini tidak hanya menawarkan performa gaming yang handal tetapi juga dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar dan kamera berkualitas tinggi Berikut adalah daftar ponsel RAM 12GB termurah yang tersedia di Indonesia saat ini Yang pertama ada Aytel RS4 Dengan layar 6,6 inci HD+, IPS LCD dan refresh rate 120Hz Aytel RS4 menjanjikan pengalaman visual yang halus dan jernih Diteragai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate ponsel ini dirancang untuk memberikan performa yang kuat dan efisien Ponsel juga menawarkan varian memori yang luas 12GB per 256GB Aytel RS4 mengesankan di sektor fotografi dengan kamera belakang 50MP dilengkapi dengan AI lens dan 2 flashlight untuk menghasilkan foto yang cerah dan detail Serta kamera selfie 8MP dengan selfie flashlight Kapasitas baterai sebesar 5000mAh dengan dukungan 45W fast charging Memastikan ponsel ini bisa menemani aktivitas kalian sepanjang hari tanpa henti Yang kedua ada Tecno Spark 20 Pro Smartphone ini menampilkan layar IPS LC di 6,78 inci yang mendukung refresh rate 120Hz Diteragai oleh prosesor Mediatek Helio G99 dengan dukungan RAM 12GB Kapasitas memori internal sebesar 256GB memastikan Bahwa pengguna memiliki cukup ruang untuk menyimpan semua data Dalam hal fotografi Tecno Spark 20 Pro tidak main-main dengan menyertakan kamera belakang ganda yang menampilkan sensor utama 108MP Dan sensor kedua 0,08MP kamera depan 32MP Kapasitas baterai 5000mAh sementara dukungan pengisian cepat 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketiga ada Tecno POVA 6 dan 6 Pro Kedua model ini menampilkan layar AMOLED 6,7 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz memberikan pengalaman visual yang mulus dan tajam cocok untuk gaming dan streaming media Sektor fotografi mendapat perhatian khusus dengan kamera utama 108MP yang dipadukan dengan sensor depth 2MP pada kedua model Kamera selfie 32MP menjamin hasil foto yang cerah dan detail Tecno POVA 6 dilengkapi dengan chipset Mediatek Helio G99 Sedangkan versi Pro diperkuat oleh Dimensity 6080 5G Kedua model ini menawarkan memori RAM 8x256GB dan 12x256GB Kedua perangkat ini ditenagai oleh baterai besar 6000mAh dengan dukungan pengisian cepat 70W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keempat ada IQZ9X Ponsel ini menawarkan layar IPSLC diberukuran 6,72 inci dengan refresh rate 120Hz Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 berukuran 4nm dengan memori internal sebesar 128GB dan RAM 8GB Dari sisi fotografi IQZ9X dilengkapi dengan kamera belakang ganda yang terdiri dari sensor utama 50MP dan sensor kedalaman 2MP Serta kamera depan 8MP yang bisa diandalkan untuk selfie atau video call Baterai berkapasitas besar 6000mAh ditambah lagi dukungan pengisian cepat 44W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kelima ada IQZ9 Smartphone ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,78 inci yang besar menawarkan refresh rate tinggi 144Hz Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 memori internal tersedia dalam 2 pilihan 128GB dan 256GB Sedangkan RAM juga hadir dalam 2 varian 8GB dan 12GB IQZ9 dilengkapi dengan 2 kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 50MP dan lensa depth 2MP kamera depan 16MP Salah satu fitur menarik adalah baterainya yang berkapasitas besar 6000mAh dengan dukungan pengisian cepat 80W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keenam ada Infinix Note 40 Pro Plus Smartphone ini dilengkapi dengan layar AMOLED Curve 6,78 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz Diteragai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7020 dengan teknologi 6nm dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB Sisi fotografi diwakili oleh 3 kamera belakang yang meliputi sensor utama 108MP Dengan 2 sensor 2MP untuk depth sensing dan macro shots Kamera depan 32MP menghasilkan selfie yang cerah dan detail ideal untuk pengguna media sosial Salah satu fitur paling menonjol adalah baterai 4600mAh yang didukung oleh pengisian cepat 100W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Poco X 6 Series Poco X 6 5G dan Poco X 6 Pro 5G sama-sama menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inch Layarnya memiliki resolusi yang sama yaitu 1,5K dengan refresh rate 120Hz Dari segi fotografi, keduanya dilengkapi dengan 3 kamera belakang dengan konfigurasi yang sama masing-masing Kamera utama 64MP dengan OIS kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP Di bagian depan tersedia kamera selfie 16MP Perbedaan mencolok antara Poco X 6 5G dan Poco X 6 Pro 5G adalah chipset yang digunakan Poco X 6 5G dibekali dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2 Sedangkan Poco X 6 Pro 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra Poco X 6 5G menjalankan sistem operasi Android 13 dan MIUI 14 untuk Poco Sementara Poco X 6 Pro 5G menjadi HP pertama di Indonesia yang menjalankan HyperOS Untuk Poco X 6 5G hanya tersedia dalam konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 256GB Sementara itu Poco X 6 Pro 5G hadir dalam konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 512GB Untuk masalah baterai kedua HP ini memakai baterai 5000mAh dan fast charging 67W Berikut ini adalah kedua harga dan spesifikasi HP tersebut Yang kedelapan ada Infinix GT20 Pro Infinix GT20 Pro menghadirkan layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate mencapai 144Hz Memberikan pengalaman visual yang luar biasa Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate yang canggih Dengan memori internal sebesar 256GB dan opsi RAM 8GB atau 12GB Infinix GT20 Pro dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple 108MP Sementara kamera depan 32MP akan menghasilkan selfie yang memukau Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000mAh dukungan pengisian cepat 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesembilan ada Redmi Note 13 Pro Plus Dengan layar OLED curve 6,67 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz Ponsel ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7200 Ultra Dengan fabrikasi 4nm, RAM sebesar 12GB dan memori internal sebesar 512GB Dari sisi fotografi Redmi Note 13 Pro Plus dilengkapi dengan kamera belakang triple Yang terdiri dari sensor utama 200MP yang mengesankan Didukung oleh lensa ultra wide 8MP dan sensor 2MP untuk detail makro Kamera depan 16MP juga tidak ketinggalan dalam menyajikan selfie yang berkualitas dan video call yang jernih Fitur yang sangat menonjol adalah kapasitas baterai 5000mAh yang mendukung pengisian super cepat 120W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kesepuluh ada Xiaomi 14T series Kedua model ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan refresh rate hingga 144Hz Memberikan pengalaman visual yang mulus dan tajam Seri ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity terbaru Xiaomi 14T Menggunakan Dimensity 8300 Ultra berproses 4nm Sedangkan versi Pro diperkuat oleh Dimensity i9300 Plus Keduanya hadir dengan pilihan memori internal yang besar Mencapai 256GB atau 512GB Serta RAM 12GB yang memastikan kinerja multitasking yang lancar Kedua model menampilkan konfigurasi kamera belakang triple dengan sensor utama 50MP Ditambah 50MP lensa telephoto dan 12MP ultrawide Kamera depan 32MP juga siap mengabadikan selfie yang jernih dan detail Seri ini juga didukung oleh baterai besar 5000mAh Dengan versi standar menawarkan pengisian cepat 90W Dan versi Pro 120W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesebelas ada Poco F6 Poco F6 dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci Yang mendukung refresh rate 120Hz Ponsel ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 Fabrikasi 4nm tersedia dalam 2 varian RAM Yakni 8GB dan 12GB Untuk penyimpanan Poco F6 menawarkan 2 pilihan yakni 256GB dan 512GB Di bagian kamera Poco F6 dilengkapi dengan setup kamera belakang ganda yang terdiri Dari sensor utama 50MP dan lensa ultrawide 8MP Kamera depan 20MP juga sangat kompeten untuk selfie dan panggilan video Menghasilkan gambar yang jernih dan tajam Salah satu keunggulan Poco F6 adalah baterainya yang besar berkapasitas 5000mAh Dukungan pengisian cepat 90W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua belas ada Xiaomi 14 Xiaomi 14 dirancang untuk menggoda para penggemar teknologi dengan layar LTPO OLED 6,36 inci Yang mengesankan dan refresh rate 120Hz Menjanjikan tampilan visual yang tajam dan responsif yang memanjakan mata Dijantung dari Xiaomi 14 tersemat prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 berukuran 4nm Dengan memori internal sebesar 256GB dan RAM 12GB Kamera menjadi salah satu fitur unggulan dengan konfigurasi triple 50MP Yang terdiri dari lensa utama lensa telephoto dan lensa ultrawide Keunggulan ini diperkuat dengan kamera depan 32MP yang menjamin hasil selfie yang luar biasa Baterai 4610mAh sementara dukungan pengisian cepat 90W dan wireless 50W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang terakhir ada Samsung A55 Layar Super AMOLED 6,6 inci yang luas dengan refresh rate 120Hz Ditambah dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus Ditenagai oleh chipset Exynos 1480 yang dibuat dengan teknologi 4nm smartphone ini menawarkan kinerja yang efisien dan cepat Pilihan RAM dan penyimpanan yang tersedia adalah 8GB per 128GB dan 12GB per 256GB Memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menyimpan data dan menjalankan aplikasi tanpa hambatan Dari sisi fotografi kamera utama 50MP dengan optical image stabilization bersama kamera ultrawide 12MP dan kamera makro 5MP Kamera selfie 32MP menjamin hasil swafoto yang berkualitas tinggi Semua ini diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Nah itulah daftar HP RAM 12GB termurah dengan harga yang sudah unlock di akhir tahun ini Apakah ada ponsel yang menarik perhatian dan ingin kalian beli? Terima kasih telah menonton!